Halo Youtube, di video ini saya akan coba simulasikan bagaimana cara pengukuran pemakaian beban pada rumah kita menggunakan sebuah alat ukur yaitu berupa tang amper, ini adalah tang amper yang memiliki beberapa skala ada skala tegangan dan ada skala arus untuk pengukuran beban kita gunakan skala arus untuk skala yang digunakan cukup menggunakan 20 amper saja karena pengukuran beban rumah tidak terlalu besar untuk pemasangan tang amper sendiri kepada kabel itu sangat mudah tinggal kita pasangkan pada salah satu kabel baik di kabel merah atau di kabel biru disarankan untuk pemasangan tang amper di hanya salah satu kabel saja untuk tidak sarankan pada dua kabel hasil pembacaan pengukuran akan terlihat pada LCD nah disini nanti akan keluar hasil pengukuran dari beban rumah kita oke, hanya seperti itu dan ini saya menggunakan MCB 4 amper MCB ini digunakan sebagai pengaman tegangan pada dasarnya apabila hasil pengukuran dari tang amper lebih besar daripada MCB MCB akan turun hal ini karena beban berlebih itu adalah prinsip dasar pemakaian dari MCB MCB disini difungsikan sebagai pengaman jika dalam rumah terjadi beban berlebih sehingga tidak akan terjadi kebakaran karena MCB sudah turun dulu oke, dalam hal ini saya akan coba simulasikan bagaimana cara pengukuran beban listrik menggunakan tang amper berikut saya akan gunakan beberapa peralatan yang sering digunakan pada rumah saya akan gunakan setrika dengan kapasitas 320W merek Miyako oke, yang sering teman-teman gunakan di rumah selanjutnya saya akan gunakan sebuah rice cooker rice cooker untuk memasak nasi dengan kapasitas 300W ini adalah rice cooker yang saya akan pakai untuk menghitung berapa besar pemakaiannya oke dua perangkat ini yang sering digunakan pada rumah-rumah kita nanti kita akan colokkan ke dalam stop kontak dan nanti kita akan ukur menggunakan tang amper dengan rice yang di awal yaitu 20 amper oke, selanjutnya kita ke pengukuran kita akan coba naikkan MCB kita akan dulu MCB nya oke, MCB sudah naik dan kita coba naikkan beban beban pertama yang akan saya gunakan yaitu berupa rice cooker beban awal yaitu 0 nanti ketika dicolok akan ada perubahan yuk kita simak baik-baik kita colokkan terlihat 0,9 amper posisi disini yaitu rice cooker dalam posisi warm atau untuk memanaskan kita coba ke mode memasak dia akan naik ke range 1,28 amper pada saat memasak artinya beban pemakaian lebih besar daripada hanya untuk memanaskan ketika saya turunkan lagi ke beban memasak jadi 0,9 oke, kita ke mode memasak lagi yaitu 1,28 nah setelah itu saya akan coba tambahkan beban berupa setrika dengan kapasitas 300 Watt kita colokkan ke stop kontak dan kita lihat berapa kenaikan dengan adanya beban setrika nah disitu terbaca 2,71 artinya ada kenaikan di setrika disini saya setel posisi maksimal oke, ketika di posisi minimal hampir terlihat turun artinya ketika kita setel setrika pada posisi maksimal dia beban pemakaian lebih besar oke, selanjutnya saya akan coba kasih beban yaitu berupa motor listrik dengan kapasitas 2 HP monster ini saya asumsikan sebagai pompa air yang sering digunakan di rumah oke, kita colokkan ke stop kontak dan kita lihat berapa kenaikannya 2,70 pertama star dia mencapai 8 Amper oke, setelah motor berjalan normal beban keseluruhan terbaca 4,99 artinya lonjakan terjadi pada saat motor baru pertama hidup hal ini yang sering menyebabkan terjadinya turun MCB akibat menyalakan pompa air karena dari pembacaan itu untuk pompa air itu lumayan besar masih terbaca 5 Amper oke, selanjutnya saya akan uji coba kembali menggunakan power supply yang masuk ke laptop kita lihat apakah ada lonjakan oke, di tang Amper masih terbaca 5 Amper saya lepas kembali disitu terbaca ada penurunan dari beban sekarang terbaca 3,69 hal ini dikarakan karena setrika yang bisa off sendiri oke, saya matikan lagi pompanya turun menjadi 1,28 saya lepas setrika 1,27 oke untuk skala yang dipakai pada saat pada tang Amper itu 20 Amper nah, disini pun bisa bermacam-macam variasi skala yang digunakan bisa 200 Amper tergantung kembali lagi ke beban seperti apa besarnya oke baiklah seperti itu review dari saya jika ada yang bertanya bisa di kolom komentar di bawah oke terima kasih yo selamat menikmati